Intro Beginilah kondisi pelabuhan dompak yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Pelabuhan yang dibangun dengan biaya 120 miliar ini kini tampak rusak parah hampir di seluruh bangunan. Kaca-kaca pelabuhan tampak pecah berserakan, atap dan pelafon bangunan juga telah banyak yang rusak. Akibat rusaknya bangunan pelabuhan dompak tersebut, sejak selesai dibangun hingga kini pelabuhan dompak tersebut belum juga dioperasikan penggunaannya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau.